Eternal Secret King Season 144 Bab 1431, Pakar Tersembunyi Aku akan mencabik-cabikmu dan mengubah tulangmu menjadi abu Ketika dia melihat itu, leluhur setengah bela diri anggur darah dari puncak tujuh pembunuhan berkata dengan suara dingin dan ekspresi muram Suzimo tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah dia melepaskan serangan itu Dia kembali ke bentuk manusianya dan turun dari udara, sedikit terengah-engah dengan keringat di dahinya Kali ini, dia bertarung melawan tekanan kesadaran roh dari enam leluhur setengah bela diri Lagi pula, dia baru saja memasuki ranah tubuh konjoin, korban seperti itu pada sosok perkasa tubuh konjoin tahap awal terlalu besar Sejak Suzimo memasuki Six Stars Mountain dan melepaskan catur adidaw fire, esen spiritnya telah banyak dikeluarkan setelah secara paksa membunuh Teng Lingzi saat melawan enam half martial leluhur Jika bukan karena fakta bahwa platform lotus penciptaan memelihara roh esensinya secara terus-menerus, dia tidak akan mampu menahan beban yang begitu besar Ketika dia melihat enam leluhur setengah bela diri dan lima puluh sosok perkasa dari ras anggur darah mendekat, Suzimo membuat keputusan Ini bukan tempat di mana dia harus berlama-lama Jika dia terus bertarung dengan ras Blutfin, ada kemungkinan besar dia akan mati di sini Begitu dia meninggalkan tempat ini dan memulihkan energinya, dia bisa kembali Selanjutnya, meskipun dia tidak bisa merasakan sesuatu yang tidak biasa tentang lencana pembunuh yang dirilis oleh Teng Lingzi sebelum kematiannya Memang ada sesuatu yang aneh tentang itu Ada kemungkinan besar bahwa Killing Beach adalah bahaya laten yang bisa meledak kapan saja Lima puluh sosok perkasa sudah tiba Leluhur setengah bela diri dari lima puncak lainnya juga turun ke puncak tujuh pembunuhan Enam leluhur setengah bela diri dan lima puluh sosok perkasa mengelilingi Seven Kills Peak dengan sangat erat sehingga nyamuk pun tidak bisa terbang keluar, apalagi orang yang hidup Dengan ekspresi tenang, Su Zemo menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan kulit binatang kusut yang terukir dengan pola formasi misterius Formasi teleportasi dari era primordial Setelah diaktifkan, itu bisa menteleportasi Su Zemo jutaan kilometer jauhnya Tentu saja, formasi teleportasi tidak lengkap dan lokasinya tidak dapat diperbaiki, itu sangat acak Su Zemo bersiap untuk mengirim Ming Zen terlebih dahulu Dia akan bertahan di sini sejenak sebelum mencari kesempatan untuk berteleportasi dengan semua orang dari sekte duel selatan Selama Ming Zen bisa meninggalkan tempat ini, mengingat alam kultifasinya, warisan bodhisattva Siti Garba dan Lentera Hijau, dia pasti bisa pulih Pada saat itu, Su Zemo mendukung Ming Zen dan dapat dengan jelas merasakan bahwa aura yang terakhir telah berubah tidak stabil, itu adalah tanda bahwa dia akan menerobos Awalnya, Ming Zen hanya berada di alam karakteristik Dharma Namun, untuk menyelamatkan semua orang dari sekte duel selatan, dia datang sendiri dan ditekan oleh Teng Ling di labu darah selama 10 tahun penuh Selama 10 tahun terakhir, Ming Zen telah melawan labu darah terus-menerus Saat dia sedikit rileks, dia akan meleleh menjadi genangan darah Selama dia tidak bisa bertahan melawannya, dia akan mati Tidak ada tekanan yang bisa dibandingkan dengan situasi ini Di bawah tekanan besar itu, sekarang setelah Ming Zen membebaskan diri, penderitaan yang dialami selama 10 tahun terakhir menjadi sumber energi untuk terobosannya Selanjutnya, perjalanan Ming Zen membawa kebajikan dan keberanian bodhisattva Siti Garba Jika tidak ada yang salah, dia pasti akan maju ke alam tubuh bersama Dengan itu, Su Zemo harus memindahkan Ming Zen terlebih dahulu Ini buruk, Desolate Marsial melarikan diri Petik 2 Cepat, tutup ruang Sudah terlambat Ketika leluhur setengah bela diri anggur darah melihat Su Zemo mengeluarkan kulit binatang itu, mereka samar-samar menyadari sesuatu Namun, pada saat mereka bereaksi, Su Zemo telah mengaktifkan formasi teleportasi di kulit binatang itu Kulit binatang itu bersinar terang dan memancarkan fluktuasi energi yang misterius Hmm, tiba-tiba, ekspresi Su Zemo berubah Formasi teleportasi yang tidak lengkap pada kulit binatang itu sepenuhnya diaktifkan dan kekuatan Dharma yang kaya tetap ada di sekitarnya Namun, sepertinya itu bertemu dengan rintangan yang kuat dan tidak bisa dipadatkan Su Zemo pernah mengalami fenomena seperti itu sebelumnya Kembali di lembah surga dan bumi, untuk membunuhnya, para ahli dari Ras Primordial menangkap roh malam dan membuat jebakan yang tidak bisa ditembus, bahkan menyegel ruang terlebih dahulu Kemudian, jika Biksu Daming tidak menyerang secara diam-diam, tubuh sejati terateh hijau, tubuh sejati naga, dan bahkan roh malam ini akan mati di lembah surga dan bumi Tapi sekarang, ruang di sekitar Six Stars Mountain juga disegel Su Zemo telah menderita kerugian besar sebelumnya Karena itu, ketika dia pertama kali tiba di Six Stars Mountain, dia sudah memindai terlebih dahulu dan memeriksa bahwa ruang di sekitarnya tidak terkunci Dengan kata lain, seseorang telah memanfaatkan waktu singkat ini untuk menyegel ruang di sekitarnya sejak dia membunuh jalan ke Gunung Enam Bintang sampai sekarang Ini adalah pertama kalinya situasi di luar kendali Su Zemo Mengingat kemampuannya, dia pasti bisa menemukan simpul spasial dan menghilangkan segel spasial dengan waktu yang cukup Namun, mengingat situasi saat ini, tidak mungkin leluhur setengah bela diri anggur darah dan tokoh perkasa akan memberinya waktu dan kesempatan Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia hanya bisa bertarung langsung Semuanya, kamu pasti mampu Sambil menggertakkan giginya, Su Zemo berkata dengan dingin dan menyingkirkan kulit binatang itu sekali lagi Enam leluhur setengah bela diri bertukar pandang saat keterkejutan dan kebingungan melintas di mata mereka Seolah-olah enam leluhur setengah bela diri anggur darah juga tidak tahu siapa yang menyegel ruang di sini Bukankah mereka berenam? Su Zemo mengerutkan kening dan melihat ke arah figur perkasa dari ras anggur darah di sekitarnya Mungkinkah beberapa sosok perkasa dari ras anggur darah telah meramalkan kepindaannya dan menyegel ruang terlebih dahulu? Itu tidak mustahil Lagi pula, dalam pertempuran lembah surga dan bumi, dia melarikan diri menggunakan formasi teleportasi di tempat persembunyian binatang ini Itu hanya logis bagi seseorang untuk memikirkan langkah ini sebelumnya Namun, Su Zemo hanya mengalihkan pandangannya ke kerumunan dengan samar Tak satu pun dari tokoh perkasa dari ras anggur darah menonjol dengan ekspresi puas diri Hati Su Zemo tenggelam Mungkinkah enam leluhur setengah bela diri dan lima puluh sosok perkasa bukan orang yang menyegel ruang gunung enam bintang? Apakah itu orang lain? Jika itu benar-benar terjadi, itu akan menakutkan Ini berarti ada ahli lain yang bersembunyi di Six Stars Mountain yang bahkan berhasil bersembunyi dari akal sehatnya Lebih jauh lagi, ahli ini telah memperkirakan metodenya sebelumnya dan menyerang secara diam-diam, memotong rute mundurnya dan menutup semua kemungkinan Su Zemo merasa merinding di punggungnya Ini adalah musuh yang benar-benar kuat Dia mengendalikan segalanya bahkan tanpa menunjukkan dirinya Mungkinkah ada Patriark Mahayana dari ras anggur darah yang tersembunyi di gunung enam bintang? Mustahil! Su Zemo dengan cepat membantah spekulasi itu Jika seorang Patriark Mahayana ada di sini, dia akan ditekan dengan satu jari daripada menonton Su Zemo membunuh Tuan Muda dari ras anggur darah Siapa itu? Saat imajinasi Su Zemo menjadi liar, enam leluhur setengah bela diri dan lima puluh tokoh perkasa dari ras anggur darah santai Meskipun mereka tidak tahu siapa yang menyegel ruang di sini, itu bukan hal yang buruk Setidaknya, itu memutuskan rute pelarian Desolate Marsial Hahaha! Leluhur setengah bela diri anggur darah tidak bisa menahan tawa Bela diri sunyi? Oh bela diri sunyi! Bahkan setelah semua rencanamu, kamu masih selangkah lagi Desolate Marsial, ini adalah malapetaka yang ditakdirkan dalam hidupmu Bahkan jika kamu memiliki sayap, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini Bab 1432, digantung oleh benang Saudara muda, turunkan aku! Jangan khawatirkan aku! Ming Zen menyadari bahwa situasinya berbahaya dan berkata dengan lembut Su Zemo menurut dan menempatkan Ming Zen dengan hati-hati tidak jauh Pada saat itu, Ming Zen menjadi layu dan kurus setelah dimurnikan oleh Teng Lingzi selama 10 tahun Duduk dalam posisi lotus, dia seperti kerangka yang akan runtuh dengan satu embusan angin Saudara muda, jangan khawatir dan bertarung Ming Zen memejamkan matanya setelah mengatakan itu Puncak tujuh pembunuhan Su Zemo mengamati para ahli dari ras Blutfin tanpa rasa takut dan berteriak dengan tatapan membara Ayo, biarkan aku melihat apa yang bisa dilakukan oleh leluhur setengah bela dirimu Semut kurang ajar Sosok perkasa anggur darah mengutup dan membuang labu darah di tangannya Itu berputar dan menabrak Su Zemo Su Zemo mencibir dan menutup jari pedangnya Menebas dengan lembut ke arah sosok perkasa Blutfin C. Pedang Ki Putih meledak dengan kecemerlangan menyilaukan yang sepertinya bisa merobek kekosongan menjadi dua Meskipun labu darah adalah senjata darmik takdir dari sosok perkasa anggur darah Itu tidak bisa bertahan melawan ketajaman Ki pedang pembunuh surga Itu dipotong menjadi dua dengan satu tebasan Kekuatan sisa pedang Ki tidak berhenti Di bawah tatapan ngeri dari Blutfin Mighty Figure Itu berubah menjadi cahaya dingin dan memasuki glabela orang itu Bahkan leluhur tidak akan bisa bertahan jika ketajaman Heaven Slying Swat Ki memasuki kesadaran mereka Apalagi angka perkasa Bekas luka berdarah muncul di glabela dari Blutfin Mighty Figure Ekspresinya redup dan matanya lesu Kepalanya miring dan dia jatuh dari udara, sudah mati Figur perkasa Blutfin gempar Bahkan enam leluhur setengah bela diri anggur darah mengerutkan kening Tidak kusangka kamu akan mendapatkan seni pedang yang diturunkan dari dunia atas Leluhur setengah bela diri Blutfin dari Seven Kills Peak berkata dengan dingin Berhenti membuang-buang nafas kita padanya dan bergabunglah untuk membunuhnya Agar dia tidak menciptakan masalah bagi kita Leluhur separuh anggur darah yang keluar dari puncak kediaman surgawi berkata Dan langsung menyerang Embusan dengan bau yang memuakan dan hujan darah turun Enam leluhur setengah bela diri anggur darah menyerang pada waktu yang hampir bersamaan Dan melepaskan keterampilan rahasia mereka Ketika dirilis oleh leluhur setengah bela diri, badai darah bahkan lebih jahat dan keji Enam hembusan angin busuk berkumpul di sekitar Suzimo Hujan darah kotor memercik ke tubuh Suzimo Menyalurkan garis keturunannya, tubuh Suzimo bersinar dengan cahaya yang cemerlang Dia menciptakan segel yayasan tak tergoyahkan dengan segel tangan Dan meneriakan bahasa Sansekerta untuk bertahan melawan keterampilan rahasia Sebelumnya, ketika dia menerobos labu darah Teng Lingzi, dia sudah merilis fenomena blutlinnya Pada saat itu, tanpa dukungan dari fenomena garis darahnya, Suzimo berjuang untuk bertahan melawan kekuatan enam leluhur setengah bela diri Lusinan toko perkasa anggur darah lainnya kembali ke bentuk aslinya dan berakar juga Ribuan tanaman merambat berwarna darah memanjang dan melingkar ke arah Suzimo Tanaman merambat darah memamerkan taring tajam mereka, semuanya ingin merobek sepotong daging Suzimo Suzimo memiliki tubuh sejati terate hijau dan dagingnya adalah tonik yang hebat bagi mereka Jika mereka bisa menggigit sepotong daging, mereka bahkan mungkin bisa menerobos Jika hanya ada lima puluh toko perkasa anggur darah, mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Suzimo Namun, pada saat itu, melawan serangan enam leluhur setengah bela diri, kesadaran roh dan kekuatan Dharma Suzimo sangat dibatasi dan ditekan Saat ini, ribuan tanaman merambat darah melingkar dan hampir menyegel semua ruang Suzimo Kekuatan tempur dari setiap figur perkasa Bloodfin setara dengan Grand Demon Ini setara dengan ribuan setan besar yang mengeroyok Suzimo Selanjutnya, tanaman merambat darah itu jauh lebih haus darah daripada Grand Demons Badai pasir Afichi Keterampilan rahasia pemakaman laut Transcendensi naga surgawi yang perkasa Suzimo menyalurkan kekuatan dharmanya hingga batasnya dan melepaskan seni Dharma satu demi satu dengan nutrisi yang diberikan kepada roh esensinya oleh penciptaan trate hijau untuk bertarung melawan para ahli dari ras anggur darah Sebenarnya, jika Suzimo sendirian, dia tidak perlu berjuang begitu keras untuk pertempuran ini Mengingat teknik gerakannya, dia pasti bisa membunuh jalan keluarnya sebelum enam leluhur setengah bela diri dan lusinan tokoh perkasa membentuk pengepungan Dia bisa menggunakan teknik gerakannya untuk menggerakkan para ahli dari ras Bloodfin Tapi sekarang, Ming Zen ada di sisinya Jika dia pergi, itu sama saja dengan mengekspos Ming Zen Saat itu, fluktuasi aneh datang dari puncak gunung Ledakan Tiba-tiba, karakteristik Dharma langit dan bumi muncul di belakang Ming Zen dan terus naik Dalam sekejap mata, itu tumbuh hingga ketinggian 90 kaki Karakteristik Dharma tertinggi Karakteristik Dharma memancarkan cahaya Buddha yang kuat dan suci dan menekan roh pendendam dan hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya Itu adalah tubuh Dharma Siti Garba Ming Zen Pada saat itu, Ming Zen sedang mencoba untuk menggabungkan tubuh Dharma Siti Garba ke dalam tubuhnya Ming Zen menerobos Dia ingin menerobos ke alam tubuh bersama dan bertarung bersama Suzimo Fufu Ketika dia melihat itu, leluhur setengah bela diri anggur darah mencibir Bahkan jika kamu menerobos, kamu hanya akan berada di alam tubuh bersama Kamu masih tidak lebih dari seekor semut Petik 2 Ming Zen memperoleh warisan bodhisattva Siti Garba dan berhasil memadatkan karakteristik Dharma tertinggi setelah duduk 10 tahun di labu darah Siapapun yang dapat menyingkat karakteristik Dharma tertinggi jelas merupakan penjelmaan monster Prestasi masa depan Ming Zen juga tidak terbatas Namun, leluhur setengah bela diri anggur darah tidak salah Bahkan jika Ming Zen bisa maju ke ranah tubuh bersama, itu tidak akan banyak mempengaruhi seluruh situasi Tubuh sejati teratai hijau Suzimo menyatu dengan tiga karakteristik Dharma tertinggi dan kekuatan tempurnya jauh melampaui Ming Zen Namun, dia tidak bisa membebaskan diri dan jatuh ke dalam pertempuran sengit Bagaimana mungkin Ming Zen melakukan sesuatu setelah melebur hanya dengan satu karakteristik Dharma tertinggi? Bang, bang, bang Pertempuran masih berlangsung Tubuh sejati teratai hijau Suzimo memang menakutkan Meskipun dia benar-benar dirugikan dan dinodai oleh darah yang kotor dan sangat jahat Dia tidak terpengaruh banyak dan garis keturunannya beredar secara normal Namun, dia tidak memiliki banyak kekuatan Dharma yang tersisa Pertempuran seperti itu menghabiskan terlalu banyak kekuatan Dharma Pada akhirnya, Suzimo hanya berada di alam tubuh bersama tahap awal Bahkan dengan nutrisi dari platform Lotus Penciptaan, roh esensinya tidak dapat bertahan lebih lama lagi Adapun enam leluhur setengah bela diri anggur darah, mereka secara bertahap mengungkapkan sedikit ketidaksabaran Bahkan setelah menyerang untuk waktu yang lama, mereka tidak berhasil Bunuh biksu kecil itu Leluhur setengah bela diri anggur darah berkata dengan suara yang dalam Serahkan bela diri desolate kepada kami Meskipun tindakan itu tampak sederhana, itu sangat kejam Keberadaan Mingzen bukanlah ancaman bagi mereka Namun, jika sosok perkasa Blutfin menargetkan Mingzen Suzimo pasti akan mengalihkan sebagian perhatiannya untuk melindungi Mingzen Dengan itu, dia tidak akan mampu menangani kedua ujungnya Dan tekanan yang harus dia tanggung akan meningkat secara eksponensial Berdebur, berdebur, berdebur Enam leluhur setengah bela diri anggur darah mengeluarkan labu darah takdir mereka Mereka tiba dengan cepat di atas kepala Suzimo dengan bagian bawah labu menghadap ke atas dan mulutnya menghadap ke bawah Menyerap Enam leluhur setengah bela diri anggur darah mengetuk jari mereka dengan lembut Enam labu darah melepaskan kekuatan hisap yang menakutkan Jika seseorang tidak dapat menahan kekuatan hisap dari satu labu darah, mereka akan tersedot ke dalamnya Namun, ledakan enam labu darah setara dengan enam kekuatan berbeda yang bekerja pada tubuh Suzimo Mereka mencoba merobek tubuh sejati terate hijau miliknya Ah! Suzimo membeku di tempat tanpa bergerak dan tidak bisa menahan melolong panjang saat dia merasakan sakit yang luar biasa Seolah-olah tubuhnya akan dihancurkan oleh enam kekuatan yang berbeda Itu bukan lagi seni Dharma Enam leluhur setengah bela diri anggur darah menggunakan kekuatan suci mereka Pada saat yang sama, lusinan toko perkasa dari ras anggur darah untuk sementara meninggalkan Suzimo dan menerjang ke arah Mingzen Keduanya dalam bahaya dan hidup mereka tergantung pada seutas benang Bab 1433, Lenyap Dengan nyawanya yang dipertaruhkan, Suzimo menyalurkan roh esensinya secara fanatik tanpa mempedulikan hal lain Dia menutup jari pedangnya dengan kedua tangan dan menyalurkan Heaven Slying Sword Art Cek, cek, cek Serangkaian pedang ki yang menyilaukan meledak dari tubuh Suzimo Mereka padat dan ribuan dari mereka menebas ke enam leluhur setengah bela diri dan lusinan sosok perkasa tubuh bersama Satu pedang pembunuh surga ki sudah cukup untuk membunuh sosok perkasa dari ras anggur darah Adegan macam apa itu dengan ribuan Heaven Slying Sword Ki? Bintang-bintang di cakrawala kacau dan lebih dari 10 ribu ki pedang melonjak ke seluruh dunia Mengancam akan mengiris kekosongan menjadi berkeping-keping Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah terkejut Apa yang mereka lihat adalah lautan pedang ki yang ingin melahap mereka tanpa jejak Bahkan enam leluhur setengah bela diri anggur darah terkejut, apalagi mereka Pedang pembunuh surga ki meledak dan memutuskan daya isap dari enam labu darah hampir seketika Enam leluhur setengah bela diri anggur darah buru-buru mengambil labu darah mereka dan mundur Mereka menyalurkan seni dharma untuk bertahan melawan pedang pembunuh surga ki yang masuk Bahkan mereka harus menghindari ketajaman ini Dentang, dentang, dentang Pedang pembunuh surga ki menghantam labu darah mereka dan suara benturan logam bergema dengan percikan api Ada bekas luka pedang putih pada senjata dharma dari leluhur setengah bela diri Enam leluhur setengah bela diri anggur darah merasakan hati mereka sakit ketika melihat itu Meskipun senjata dharma takdir mereka tidak mengalami banyak kerusakan Itu akan memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk bekas luka pedang pada mereka untuk pulih sepenuhnya Uff, uff, uff Dalam sekejap mata, setengah dari ribuan tanaman merambat berwarna darah terputus Beberapa tokoh perkasa dari ras anggur darah bereaksi dengan cepat dan langsung berubah menjadi bentuk manusia Mereka mundur dengan cepat dan melarikan diri ke kejauhan Mereka yang bereaksi lebih lambat ditangkap oleh Heaven Slying Sword Key dan terbunuh di tempat Hanya dalam beberapa nafas, sosok perkasa dari ras anggur darah telah mati di tempat Bela diri sunyi Enam leluhur setengah bela diri anggur darah meringis ketika mereka melihat itu Mereka menyalurkan kekuatan dharma mereka dan melepaskan labu darah takdir mereka Kumpulan besar darah mengalir keluar dari labu dan membentuk lautan darah jahat dan kotor yang melonjak menuju Heaven Slying Sword Key Lautan pedangki bertabrakan dengan lautan darah Dua kekuatan yang sama sekali berbeda sedang memakan satu sama lain Pedangki tajam dan mengiris lautan darah menjadi beberapa bagian Namun, lautan darah melonjak dan kembali normal dalam sekejap mata Puluhan nafas kemudian, pedangki secara bertahap melemah Akhirnya, itu ditenggelamkan di lautan darah yang dilepaskan oleh enam leluhur setengah bela diri anggur darah dan menghilang Pertempuran berakhir dengan cara yang sangat tragis Seluruh puncak tujuh pembunuhan dipenuhi dengan darah Wajah Suzimo pucat dan dia basah oleh keringat Roh esensinya sudah berdenyut kesakitan dan dia telah mengeluarkan semua kekuatan roh esensinya dengan melepaskan seni pedang pembunuh surga Itu bahkan lebih buruk untuk Ras Blutfin Untuk enam leluhur setengah bela diri anggur darah yang bergabung untuk menetralisir sebagian besar ki pedang pembunuh surga Semuanya masih baik-baik saja bagi mereka Namun, beberapa tokoh perkasa dari Ras Anggur Darah bereaksi lebih lambat dan dibunuh di tempat oleh pedang pembunuh surga ki Sebelum mereka dapat melarikan diri dari puncak tujuh pembunuhan dalam bentuk manusia Dari lima puluh tokoh perkasa awal, hanya tersisa tiga puluh satu Selanjutnya, di antara mereka, beberapa terluka dan masih sok Bela diri desolate, bagus sekali Leluhur setengah bela diri Blutfin dari Seven Kills Peak berkata perlahan, sejak perang kuno, tidak pernah ada ras asing lain yang bisa membunuh begitu banyak ras Blutfin kita Kamu yang pertama Bahkan menghancurkan mayatmu menjadi berkeping-keping dan membakar tulangmu menjadi abu tidak akan bisa menyelesaikan kebencian di hatiku dan dosa-dosamu Leluhur setengah bela diri Anggur Darah lainnya berteriak juga Leluhur setengah bela diri Anggur Darah dari puncak kediaman surgawi berkata dengan dingin Menurut pendapat saya, kita harus menahan roh esensinya dan menyiksanya siang dan malam dengan hukuman paling kejam Tubuhnya harus ditekan juga dan dia tidak boleh mengalami reinkarnasi untuk selama-lamanya Menekan untuk selamanya tanpa reinkarnasi Itu adalah hukuman paling kejam bagi seorang kultifator Ekspresi Suzimo dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa Dia tidak takut dengan ancaman tentang ditindas tanpa bisa bereinkarnasi Tubuh sejati teratai hijau seperti tiruan Dia memiliki dua tubuh sejati lainnya Setelah tubuh utama Marsial Dao dan tubuh sejati naga Phoenix tumbuh Ras Anggur Darah harus membayar harganya Namun, Suzimo masih merasa sangat bersalah Lagi pula, dia gagal menyelamatkan para pembudidaya sekte duel selatan itu dari kesengsaraan mereka dan dia juga tidak bisa melindungi Mingxen Saat itu, keributan pecah dari Ras Blutfin Penatua Changsi, sepertinya ada yang tidak beres Sosok perkasa dari Ras Blutfin menunjuk ke arah Suzimo dan berkata kepada leluhur Blutfin Half Martial dari Seven Kills Peak dengan ekspresi bingung Apa itu? Buat dirimu jelas Penatua Changsi melirik Suzimo dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening saat dia berteriak ketika dia tidak melihat sesuatu yang tidak biasa B. Biksu kecil itu sudah pergi Sosok perkasa dari Ras Anggur Darah bingung dan tergagap Ah, dia memang pergi Bagaimana ini bisa terjadi? Tokoh perkasa lainnya dari Ras Anggur Darah memperhatikan hal ini juga Hem Penatua Changsi dan leluhur setengah bela diri Anggur Darah lainnya menyipitkan pandangan mereka dan ekspresi mereka sedikit berubah Cukup benar Biksu kecil yang awalnya dalam posisi lotus di samping Suzimo di Seven Kills Peak telah menghilang Enam leluhur setengah bela diri segera melepaskan kesadaran roh mereka dan mencari setiap sudut puncak tujuh pembunuhan dengan hati-hati Tetapi mereka tidak dapat menemukan Mingzen Seolah-olah dia telah menghilang ke udara tipis Bagaimana itu mungkin? Orang yang hidup seperti itu menghilang begitu saja Desolate marsial, di mana kamu menyembunyikan biksu kecil itu? Penatua Changsi bertanya dengan tegas Pada saat itu, Suzimo juga terkejut Semua orang dari ras Anggur Darah berpikir bahwa Mingzen disembunyikan olehnya Tetapi dia tidak tahu apa yang terjadi sama sekali Dia melepaskan 10.000 Heavens Lying Swatki dan bertarung melawan para ahli dari ras Bloodfin Dia tidak memiliki energi untuk menyembunyikan Mingzen sama sekali Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin memberitahuku Penatua Changsi mencibir, ruang di sini sudah disegel Biksu kecil itu pasti masih di Gunung Bintang 6 Saya tidak percaya bahwa kita tidak dapat menemukan orang yang hidup Mencari Ekspresi Penatua Changsi dingin saat dia melambaikan tangannya dan memerintahkan Di samping, ras Anggur Darah berdiri di tempat dan melihat kekejauhan dengan mata melebar Tidak bergerak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tidak dapat dipercaya Apa yang kamu tunggu? Cepat dan cari Penatua Changsi bertanya Eh Elder, ada yang tidak beres? Sosok perkasa dari ras Anggur Darah menunjuk kekejauhan dan menggosok matanya Tergagap, mengapa 10.000 makanan di sana juga hilang? Su Zimo menyapu pandangannya dan mau tak mau merasa terkejut Hilangnya Mingzen yang tidak dapat dijelaskan telah membuatnya bingung Adegan ini bahkan lebih mengejutkan 10.000 pembudidaya sekte duel selatan yang awalnya dikurung menghilang ke udara tipis juga Apa yang sedang terjadi di sini? Bisakah seseorang memindahkan Mingzen dan 10.000 sekte duel selatan saat dia bertarung melawan para ahli Anggur Darah? Metode macam apa yang bisa menteleportasi begitu banyak makhluk hidup tepat di bawah hidungnya Dan tokoh perkasa Anggur Darah dan leluhur setengah bela diri Mingzen tepat di sampingnya Namun, dia tidak merasakan apa-apa sepanjang waktu Bahkan ras Blutfin terkejut, apalagi Su Zimo Aku menolak untuk percaya ini Ekspresi Penatua Changsi menjadi gelap saat dia berkata perlahan Bagaimana bisa begitu banyak orang menghilang begitu saja dalam waktu sesingkat itu Mencari? Tidak perlu Saat itu, sebuah suara terdengar Itu lembut dan tenang seperti bahasa sansekerta Terdengar seperti angin musim semi Bab 1434, metode yang menakutkan Sesosok berjalan dari tidak jauh Mengenakan jubah putih keabu-abuan dengan rambut sebahu Rambut panjangnya menutupi sebagian besar wajahnya Hanya memperlihatkan satu matanya Mata itu jernih dan cerah Seolah-olah memiliki kebijaksanaan tertinggi Angin sepoi-sepoi bertiup dan rambut panjang orang itu bergoyang sedikit Memperlihatkan bekas luka darah tipis di gelabelannya Itu dia Su Zimo terkejut ketika dia melihat siapa itu Dia tidak pernah berharap orang itu muncul di sini Biksu Daming Saat itu, setelah perpisahan di kuil kuno Grand Primordium Su Zimo tidak melihat orang ini lagi Namun, dalam pertempuran lembah surga dan bumi Ada kemungkinan besar bahwa Biksu Daming adalah orang yang membantunya secara rahasia Meskipun Biksu Daming tidak muncul Dia adalah penerima manfaat terakhir dari pertempuran itu Dan semua rencana rahasia surgawi membuka jalan baginya Baik itu kuil kuno Grand Primordium atau pengaturan lembah surga dan bumi Semuanya menampilkan kebijaksanaan dan perencanaan Biksu Daming yang luar biasa Bahkan Su Zimo terkesan dengan kendali dan penilaiannya terhadap situasi Dia bersekongkol melawan semua ahli dunia di surga dan lembah bumi Dan ras primordial tidak terkecuali Sebenarnya, bahkan dua tubuh sejati Su Zimo, termasuk Night Spirit Hanyalah bidak catur dalam perangkap Biksu Daming Tidak ada yang bisa lolos dari perangkapnya Jika hilangnya Mingzen dan semua orang dari sekte duel selatan adalah ulah Biksu Daming Itu tidak lagi mengejutkan Kembali ketika Biksu Daming berada di alam karakteristik Dharma Dia mengembangkan empat karakteristik Dharma tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya Bahkan Su Zimo lebih rendah darinya Meskipun tubuh sejati trate hijau memadatkan tiga karakteristik Dharma tertinggi Dan bahkan dapat menggabungkannya hingga mencapai ketinggian 99 kaki Masih belum diketahui siapa yang lebih kuat jika dibandingkan dengan empat karakteristik Dharma tertinggi Beberapa tahun yang lalu, Biksu Daming hanya berada di alam karakteristik Dharma Yang disempurnakan di Kuil Kuno Grand Primordium Sekarang setelah mereka bertemu lagi, Biksu Daming sudah berada di alam tubuh bersama yang disempurnakan Kecepatan kultifasi Su Zimo sudah sangat menakutkan Namun, itu masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Mong Daming Jelas bahwa Biksu Daming telah mendapat terlalu banyak manfaat dalam pertempuran lembah surga dan bumi Setelah menyerap darah dari begitu banyak ahli dan bahkan garis keturunan ras primordial Budidaya Mong Daming pasti akan maju dalam waktu singkat Kembali di Kuil Kuno Grand Primordium, Su Zimo bertukar pukulan dengan Biksu Daming sebentar Dia menderita kekalahan total Sekarang, Su Zimo telah memperoleh banyak peluang besar dan bahkan tubuh sejati trate hijau miliknya Mengalami transformasi lengkap dan tumbuh menjadi trate hijau kreasi kelas tujuh Namun, ketika dia bertemu Biksu Daming lagi, Su Zimo masih bisa merasakan bahwa dia tidak terduga Bahkan dalam kondisi puncaknya, dia tidak terlalu percaya diri melawan Biksu Daming Yang terpenting, Biksu Daming masih menekannya dalam hal ranah kultifasi Apa yang dia lakukan di sini? Dia menyelamatkan semua orang dari sekte duel selatan dan Mingzen Apakah dia yang menciptakan segel spasial gunung enam bintang? Mengapa dia menyegel ruang itu? Petik 2 Ketika dia melihat Biksu Daming, banyak pertanyaan memenuhi pikiran Su Zimo Kamu siapa? Ketika dia melihat siapa itu, leluhur setengah bela diri anggur darah, Penatua Changsi Sedikit mengernyit dan menyipitkan matanya saat dia bertanya perlahan Leluhur setengah bela diri anggur darah dari puncak kediaman surgawi mencibir Mengapa sosok perkasa tubuh bersama seperti mu ingin datang dan mati? Tidak mungkin Sosok perkasa dari ras Blutfin terpendam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin Aku tidak bisa membunuh Desolate Martial, tapi kamu pikir aku tidak bisa membunuhmu Sebelum kalimatnya selesai, sosok perkasa dari ras anggur darah menyerang tiba-tiba Tanaman merambat darah keluar dari tubuhnya dan melingkar ke arah Mong Daming Biksu Daming memiliki ekspresi tenang dan tatapan hangat Dia mengulurkan tangan dan meraih sosok perkasa dari ras anggur darah melalui kehampaan Sosok perkasa dari ras anggur darah membeku di tempat tanpa bergerak, seolah-olah dia dikendalikan oleh suatu kekuatan Setelah itu, di bawah banyak tatapan, tubuh ras mighty figure of the Blutfin meledak seketika dan dagingnya berceceran di mana-mana Roh esensinya dihancurkan dan dia mati Satu gerakan Biksu Daming menyerang dan menghancurkan roh esensi dari sosok perkasa dari ras anggur darah tanpa menyentuh tubuh yang terakhir Banyak tokoh perkasa dari ras anggur darah terkejut dan buru-buru memanggil senjata dharmik takdir mereka Mereka menyihir jimat dan berjaga-jaga Bahkan ekspresi penatua changsi dan lima leluhur setengah bela diri lainnya berubah Mengingat kemampuan leluhur setengah bela diri, dia secara alami bisa membunuh sosok perkasa dengan mudah Namun, meskipun orang ini hanya sosok perkasa tubuh bersama, bukankah dia memiliki waktu yang terlalu mudah untuk membunuh seseorang dari alam kultifasi yang sama? Su Zemo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi mengejek Sosok perkasa dari ras anggur darah itu tidak tahu apa yang baik untuknya dan sebenarnya menantang Biksu Daming Bahkan dia tidak bisa mengklaim kemenangan melawan Mong Daming, apalagi yang lain Kamu siapa? Penatua changsi berteriak, bela diri desolate sudah memiliki lencana pembunuh dari ras anggur darah Jika kamu tidak pergi, ras blutfin pasti akan melawanmu sampai mati Jika kalian mati, siapa yang akan tahu bahwa itu aku? Biksu Daming bertanya dengan acuh tak acuh Haha Penatua changsi tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia Mengapa, Anda ingin membunuh kita semua di sini? Petik 2 Terlepas dari kami berenam leluhur setengah bela diri dan lebih dari 30 sosok perkasa tubuh bersama Ada ribuan pembalikan void dan karakteristik Dharma Daul Lord dari ras anggur darah di sini Berapa banyak dari kita yang bisa kamu bunuh? Petik 2 Karena aku ingin menyerang, kalian semua secara alami harus mati Nada bicara Biksu Daming tenang dan lembut, seolah-olah dia menceritakan sebuah fakta Namun, setiap kata yang dia katakan mengandung niat membunuh Untuk orang sepertimu Leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya mencibir Bahkan Suzimo skeptis tentang Biksu Daming yang ingin membunuh semua makhluk ras anggur darah di sini Ada ribuan makhluk ras anggur darah di sini tetapi Biksu Daming sendirian Bahkan jika kekuatan tempurnya sangat kuat, dia mungkin tidak bisa memusnahkan semua makhluk ras Blutfin Selanjutnya, jika leluhur setengah bela diri anggur darah melihat bahwa situasinya salah dan melarikan diri ke arah yang berbeda dengan sekuat tenaga Biksu Daming tidak akan bisa menangkap mereka semua Saat itu, Biksu Daming juga tersenyum Kalau tidak, mengapa kalian berpikir bahwa saya menyegel ruang di sini? Jantung Suzimo berdetak kencang Segel spasial memang dilakukan oleh Biksu Daming Namun, segel spasial tidak dilakukan untuk menargetkannya Biksu Daming melakukannya untuk membunuh semua makhluk ras anggur darah di sini Metode seperti itu Keberanian seperti itu Semakin Suzimo memikirkannya, semakin dia menyadari betapa menakutkannya Biksu Daming Pada saat itu, Penatua Changsi secara bertahap menjadi tenang juga Dia juga menyadari bahwa meskipun pembudidaya di depannya adalah sosok perkasa tubuh bersama, dia sulit untuk dihadapi Segel spasial berarti mereka bahkan tidak bisa mengirim pesan Bagus, bagus, bagus Penatua Changsi menganggup berulang kali Tidak kusangka selain desolate marsial, umat manusia memiliki seseorang sepertimu Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan Sesuai keinginan kamu Biksu Daming melangkah maju dan mengulurkan telapak tangannya Dengan tamparan backhand, dia turun dari langit dan menekan elder Changsi Seluruh telapak tangannya bersinar dengan lapisan cahaya keemasan yang menyilaukan Dong Pada saat yang sama, jantung Biksu Daming berdebar kencang Seolah-olah seseorang sedang memukul genderang surgawi Itu dalam dan kuat, menyebabkan dunia bergetar sejenak Setelah itu, suara tsunami bergema di seluruh gunung bintang 6 Bab 1435, formasi 6 bintang duel selatan Tidak mengherankan bahwa Mong Daming dapat berkultivasi ke alam darah tsunami Yang benar-benar mengejutkan Suzimo adalah bahwa teknik yang dikeluarkan oleh Biksu Daming sekarang adalah keterampilan rahasia biara berlian, sutra intan Legenda mengatakan bahwa ketika dibudidayakan ke puncak sutra intan, seseorang dapat memadatkan hati berlian Detak jantung seperti pemukulan genderang surgawi dan dunia akan gemetar karenanya Dengan detak jantungnya, kidarahnya melonjak dan kekuatan yang dia lepaskan sangat ganas, itu bisa menaklukkan semua iblis dan menekan segalanya Jantung Penatua Changsi berdetak kencang Serangan pria berjubah putih itu terlalu menakutkan dan bahkan dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan yang melonjak Tanpa ragu, Penatua Changsi kembali ke wujud aslinya dan berakar Lima leluhur setengah bela diri lainnya juga kembali ke bentuk aslinya Enam leluhur setengah bela diri menyerang pada saat yang sama dan ratusan sulur darah yang sangat tebal merobek udara dan melingkar ke arah telapak tangan Biksu Daming yang turun Kelembutan melawan kekerasan Meskipun kekuatan yang dilepaskan oleh Mom Daming kuat, ratusan sulur darah melingkari lengannya seperti anakonda Dalam sekejap mata, Biksu Daming ditenggelamkan oleh ratusan tanaman merambat darah Hahaha Leluhur setengah bela diri anggur darah tertawa terbahak-bahak Saya bertanya-tanya seperti apa sosok yang mengesankan dia Jadi, dia bukan apa-apa Jangan meremehkan lawanmu dan bunuh dengan sekuat tenaga Penatua Changsi berteriak pelan Ratusan tanaman merambat darah menyempit terus-menerus Mengancam untuk mengubah Biksu Daming yang ada di dalam menjadi lumpur Tiba-tiba Ekspresi Penatua Changsi dan yang lainnya berubah Mereka merasakan rasa sakit yang membakar yang sangat hebat Seolah-olah mereka tidak membunuh seseorang tetapi bola api raksasa Set Enam leluhur setengah bela diri anggur darah tidak bisa membantu Tetapi melepaskan genggaman mereka dan mengambil tanaman merambat mereka Sosok Biksu Daming muncul kembali dan lapisan api membakar tubuhnya Memancarkan suhu yang sangat mengerikan Api mendarat di tanaman merambat darah dari enam leluhur setengah bela diri Dan membakar lusinan dari mereka ke dalam lubang Itu adalah pemandangan yang tragis Keterampilan rahasia biara dapamkara Su Zimo memfokuskan pandangannya Saat Biksu Daming menyerang Dia menggunakan dua keterampilan rahasia tingkat atas dari biara-biara Buddha Biksu Daming pernah memadatkan empat karakteristik dharma tertinggi dari biara-biara Buddha Dan tidak mengejutkan baginya untuk memiliki pencapaian seperti itu dalam agama Buddha Uff, uff Enam leluhur setengah bela diri anggur darah bereaksi sangat cepat dan memotong tanaman merambat itu Memuntahkan darah kotor dan jahat untuk memadamkan api Menyerap Enam leluhur setengah bela diri anggur darah memanggil senjata darmik takdir mereka sekali lagi Dan melemparkan enam labu darah di atas kepala Biksu Daming Mulut labu menghadapnya dan melepaskan kekuatan hisap yang mengerikan Enam kekuatan hisap ingin merobek Mong Daming menjadi dua Pantang menyerah, Biksu Daming memadatkan segel pondasi tak tergoyahkan dengan tangannya Gelabelanya bersinar dan sebuah kuil kuno muncul, mengembang bersama angin Kuil kuno Grand Primordium Ahli yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di kuil kuno ini Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa kuil kuno Grand Primordium ini adalah senjata Dharma Takdir seseorang Kuil kuno dipenuhi dengan tanda-tanda waktu, kuno dan dipenuhi dengan cahaya Buddha Seolah-olah itu telah membawa semua orang kembali ke era purba Kuil kuno Grand Primordium melayang di atas kepala Biksu Daming Dan langsung mengisolasi kekuatan yang diilhami dalam dirinya oleh enam labu darah Enam senjata darmik leluhur setengah bela diri menemui jalan buntu dengan kuil kuno Grand Primordium Tidak mungkin bagi enam labu darah untuk merobek kuil kuno Grand Primordium Namun, sangat sulit bagi kuil kuno Grand Primordium untuk menekan enam senjata darmik leluhur setengah bela diri juga Ketika mereka melihat itu, Penatua Changsi dan yang lainnya menyerang sekali lagi Pada saat yang sama, 30 tokoh perkasa dari ras anggur darah di sekitarnya menyerang satu demi satu Seni Dharma yang tak terhitung jumlahnya turun Seketika, cuaca berubah dan kekuatan Dharma melonjak, hampir menembus tempat di mana Biksu Daming berdiri Biksu Daming memiliki ekspresi tenang saat dia membuat segel tangan dengan kedua tangan dan melambaikannya di udara Menunjuk ke segala arah, dia berteriak pelan, Dharma tanpa bentuk Saat dia mengatakan itu, seni Dharma yang turun menghilang ke dalam kekosongan Keterampilan rahasia biara tanpa bentuk Su Zemo menganggup tanpa suara Biksu Daming tidak hanya mengetahui keterampilan rahasia tertinggi dari biara-biara Buddhis Dia bahkan telah mengolahnya hingga batasnya Pagoda tujuh lantai Biksu Daming mengganti segel tangannya dan pagoda tujuh lantai raksasa turun dari langit Memancarkan cahaya Buddha yang suci dan sempurna Sansekerta bergema tanpa henti Pagoda Buddha tampaknya sangat berat dan menekan enam leluhur setengah bela diri anggur darah dengan kekuatan yang tak ada habisnya Penatua Changsidan yang lainnya berada dalam bentuk aslinya dan berakar ke tanah Tidak dapat bergerak, mereka hanya bisa melawan Seni Dharma secara langsung Uff, uff, uff Namun, seberapa menakutkan pagoda lantai tujuh Itu adalah yang paling efektif melawan makhluk jahat seperti itu Turunnya pagoda menghancurkan setidaknya seratus tanaman merambat darah dan daging berceceran di mana-mana dengan cara yang tragis Sebagai leluhur setengah bela diri, Penatua Changsi dan yang lainnya memiliki kekuatan Dharma yang tak terbatas Dengan lonjakan, sulur darah yang terputus tumbuh sekali lagi Kami akan menahannya, cepat dan cari simpul spasial untuk menghilangkan segel spasial di sini Petik 2 Penatua Changsi telah menyadari bahwa situasinya buruk dan buru-buru memerintahkan sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa untuk bubar dan mencari simpul spasial Yang harus mereka lakukan adalah menghilangkan segel spasial di sini Pada saat itu, mereka akan menang baik dalam pertempuran atau mengirim pesan Mencoba melarikan diri Biksu Daming menggelengkan kepalanya dengan lembut Bagaimana mungkin? Hanya itu yang ada pada metodemu Penatua Changsi mencibir Kamu bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat membunuh kami dengan kemampuan seperti itu Biksu Daming tidak membantah Tiba-tiba, dia mengambil langkah misterius dan meneriakkan sembari menyulap segel tangan berulang kali Melepaskan kekuatan Dharma ke enam puncak utama Hem Penatua Changsi dan yang lainnya merasa jantung mereka berdetak kencang dan bingung Merasakan sesuatu, Su Zemo tiba-tiba mendongak Enam bintang raksasa muncul di cakrawala dan berputar dengan lintasan misterius Itulah, duel selatan enam bintang Su Zemo bergumam pelan Saat dia mengatakan itu, serangkaian ledakan terdengar dari Six Stars Mountain Bang, ledakan, ledakan Satu demi satu, kekuatan menakutkan meledak dari enam puncak utama dan melonjak ke langit Menghubungkan keduel selatan enam bintang di atas cakrawala Itu formasi Pencapaian Su Zemo dalam formasi susunan sangat tinggi sejak awal Dan dia langsung menyadari bahwa Biksu Daming mengaktifkan formasi kuno Formasi kuno ini memanfaatkan puncak kediaman surgawi Puncak jembatan surgawi Puncak rahasia surgawi Puncak asimilasi surgawi Puncak berkat surgawi dan puncak tujuh pembunuhan untuk memanggil kekuatan duel enam bintang selatan Terjalin untuk mengaktifkan formasi Sosok Biksu Daming tiba-tiba berhenti dan matanya bersinar seperti bintang di langit Saat dia berteriak pelan Formasi enam bintang duel selatan Aktifkan Cahaya bintang jatuh dari langit satu demi satu Tidak hanya setiap garis cahaya bintang mengandung kekuatan surga dan bumi Kekuatan mereka bahkan diperkuat dengan penambahan formasi Bang, bang, bang Cahaya bintang jatuh ke gunung enam bintang dan menciptakan lubang besar Beberapa tokoh perkasa dari ras anggur darah tidak bisa menghindar tepat waktu Dan tubuh mereka ditembus oleh cahaya bintang, mati di tempat Bahkan tokoh perkasa dari ras anggur darah tidak dapat bertahan melawan kekuatan cahaya bintang Apalagi void reversions dan karakteristik Dharma Dao Lord lainnya Cahaya bintang semakin intensif Ada teriakan di seluruh Six Stars Mountain dan ada sungai darah Bab 1436 menyerap garis darah Medan menarik bintang-bintang dan enam puncak utama berhubungan dengan duel enam bintang selatan Bersamaan dengan aktivasi formasi, kekuatan formasi enam bintang duel selatan didorong hingga batasnya Cahaya bintang semakin intensif Awalnya, Penatua Changsi dan lima leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya dapat bertahan melawannya Namun, formasi itu menyatu sempurna dengan medan gunung bintang enam dan bintang-bintang di langit beredar terus-menerus Bertambah jumlahnya Kecuali seseorang dapat menerobos formasi dengan paksa Formasi enam bintang duel selatan tidak akan berhenti Bahkan jika semuanya berlarut-larut, Penatua Changsi dan leluhur setengah bela diri lainnya akan kelelahan sampai mati Setengah jam kemudian, bahkan Penatua Changsi dan leluhur setengah bela diri lainnya merasa lelah dan lemah Itu bahkan lebih buruk bagi makhluk ras anggur darah lainnya Melawan formasi enam bintang duel selatan, ada kurang dari sepuluh angka perkasa dari ras anggur darah yang tersisa Dari seribu makhluk aneh Blutfin, lebih dari setengahnya mati dan kurang dari seribu yang tersisa Mereka melarikan diri kemana-mana di lingkaran gunung bintang enam untuk menghindari cahaya bintang Namun, cahaya bintang sangat padat seperti hujan dan ruang di sini tertutup, bagaimana mereka bisa bersembunyi Dalam waktu kurang dari 15 menit, angka perkasa Blutfin yang tersisa akan dikuburkan di Six Stars Mountain Ketika dia melihat itu, Suzy Moe merasa emosional Mengingat kekuatan tempur Biksu Daming, dia mungkin bisa mengamankan kemenangan melawan enam leluhur setengah bela diri secara langsung Namun, dia memilih untuk menggunakan metode yang lebih santai Dia menggunakan kekuatan eksternal untuk membunuh semua makhluk ras Blutfin di sini Faktanya, Suzy Moe curiga bahwa Biksu Daming sudah lama datang Namun, Biksu Daming menunggunya untuk bertarung melawan semua orang dari ras anggur darah sebelum memilih untuk muncul Seolah-olah semua orang adalah bagian dari rencananya Untuk apa Mong Daming melakukan ini? Apakah dia mencoba untuk memperbaiki garis keturunan ras Blutfin di Six Stars Mountain? Apakah itu karena dia berbelas kasih dan ingin menyelamatkan semua orang dari sekte duel selatan? Apakah itu untuk kayu Ashoka? Apakah ada motif lain? Suzy Moe tidak yakin Namun, tidak peduli apa, Biksu Daming berada di pihak umat manusia Meskipun dia membelok ke jalur iblis, dia jauh lebih kuat daripada kebanyakan pembudidaya pengecut Biara Dapamkara tidak berani memprovokasi ras anggur darah Namun, Biksu Daming berani Tidak hanya dia berani, dia bahkan ingin membunuh semua makhluk ras Blutfin di Six Stars Mountain Di medan perang Akhirnya, enam leluhur setengah bela diri anggur darah tidak bisa bertahan lebih lama lagi Mereka kembali ke bentuk manusia mereka dan melarikan diri ke kejauhan, menghindari cahaya bintang Jika mereka berakar di tanah dalam bentuk aslinya, mereka akan dihancurkan sampai mati oleh cahaya bintang yang tak berujung Ketika dia melihat itu, Suzy Moe menggelengkan kepalanya dengan lembut Sudah berakhir Jika Penatua Changsi dan yang lainnya mengambil bentuk manusia, mereka akan mati lebih cepat Setelah mengambil bentuk manusia, meskipun Penatua Changsi dan yang lainnya jauh lebih gesit dalam teknik gerakan mereka Kekuatan tempur mereka sangat berkurang Mereka hampir sepenuhnya tidak berdaya melawan Biksu Daming Selain itu, ruang di sini sudah disegel dan tidak mungkin bagi Penatua Changsi untuk menghilangkan segel ruang dalam waktu singkat Namun, jika Penatua Changsi dan yang lainnya tetap dalam wujud aslinya, mereka hanya akan mampu bertahan sedikit lebih lama Itu adalah teror dari Mong Daming Dia tidak memberikan jalan keluar bagi Blutfin Biksu Daming memiliki ekspresi tenang ketika dia melihat Penatua Changsi dan yang lainnya mengambil bentuk manusia Dalam sekejap, kecepatannya mengejutkan dan dia mengejar leluhur setengah bela diri anggur darah dalam sekejap mata Itu terlalu cepat Suzy Moe mengembangkan banyak teknik melarikan diri seperti cahaya emas tanpa batas dan sebagainya Dengan menggabungkan semuanya, dia hanya bisa menandingi kecepatan Mong Daming Kemungkinan besar, hanya kekuatan suci bawaan dari Raja Wali Emas yang dipahami oleh tubuh sejati naga Phoenix yang bisa melampaui Biksu Daming Anda, petik 2 Leluhur setengah bela diri anggur darah jelas tidak mengharapkan Biksu Daming turun di hadapannya begitu cepat Dalam kepanikannya, dia menyerang Transformasi Darah Leluhur setengah bela diri anggur darah berteriak dan menjentikan kukunya yang tajam, mengiris pergelangan tangannya dan memuntahkan aliran darah esensi ke Biksu Daming Darah esensi itu mengandung kultifasinya yang sangat dalam Begitu ada makhluk hidup yang diselimuti dan dia mengaktifkan keterampilan rahasianya, dia bisa menyedot garis keturunan makhluk hidup itu hingga kering Biksu Daming tersenyum dan kilatan darah aneh melintas di matanya Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan menyedot darah esensi yang masuk Darah esensi melonjak ke mulut Biksu Daming Tidak hanya itu, tindakan Mong Daming menyebabkan luka di pergelangan tangan leluhur setengah bela diri anggur darah pecah secara tiba-tiba Darah tak berujung menyembur keluar seperti bendungan yang meledak Conjoin body mighty figures bahkan bisa menumbuhkan kembali anggota tubuh yang terputus Luka sekecil itu bisa disembuhkan dalam sekejap mata Namun, hisapan Biksu Daming menyebabkan darah mengalir tanpa henti Hanya dalam beberapa napas, wajah leluhur setengah bela diri anggur darah menjadi sangat pucat dan tubuhnya layu dengan cepat Lebih dari setengah darah esensinya disedot oleh Biksu Daming Su Zemo tercerahkan ketika dia melihat itu Dia tidak bisa tidak mengingat betapa miripnya pemandangan dihadapannya ketika Biksu Daming merangkak keluar dari peti mati batu Namun, Mong Daming jauh lebih kuat dari sebelumnya Ras anggur darah sangat haus darah dan beberapa seni dar memirip dengan sutra Vien penyempurnaan darah Su Zemo mengeluh dalam hati Namun, dalam hal garis keturunan Bahkan leluhur setengah bela diri anggur darah tidak akan mampu bertahan melawan Biksu Daming yang mengolah sutra iblis penyempurnaan darah Tiba-tiba Sebuah pikiran melintas di benak Su Zemo Seolah-olah dia mengingat sesuatu Dia menyipitkan matanya dalam pemikiran yang dalam Di medan perang Leluhur setengah bela diri anggur darah ngeri dan matanya dipenuhi ketakutan Tidak mungkin dia bisa berharap bahwa orang yang tampak bermartabat dan berpengalaman dalam agama Buddha ini tampaknya akan berubah menjadi iblis yang haus darah tiba-tiba Lebih dari sepuluh nafas Kidarah leluhur setengah bela diri anggur darah ini memburuk setelah disedot oleh Biksu Daming Auranya lemah dan dia hampir menjadi kerangka Pada saat itu, leluhur setengah bela diri anggur darah bahkan tidak bisa membayangkan bentuk aslinya Astaga! Roh esensi meledak dan melarikan diri ke kejauhan Biksu Daming maju selangkah dan mengejar dengan satu langkah Dia mengulurkan telapak tangannya dan menahan Roh esensi orang itu tanpa membunuh yang terakhir Setelah itu, Biksu Daming tidak berhenti dan mengejar leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya Kecepatan Ras Blutfin tidak bisa dibandingkan dengan Mom Daming Selanjutnya, Six Stars Mountain sudah disegel Kemana leluhur setengah bela diri lainnya dapat melarikan diri Ketika leluhur setengah bela diri anggur darah melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri Dia berbalik dan memanggil senjata Darmik takdirnya juga, menyerang Biksu Daming Biksu Daming tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih labu darah Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya Jepret Senjata Darmik leluhur setengah bela diri dihancurkan oleh Biksu Daming Roh esensi dari leluhur setengah bela diri anggur darah terlibat dan dia bergidik Seolah-olah dia disambar petir, memuntahkan seteguk darah Kilatan darah di mata Biksu Daming melintas sekali lagi Guyuran Garis keturunan leluhur setengah bela diri anggur darah melonjak tak terkendali dan merembes keluar dari pori-porinya, melonjak ke arah Biksu Daming Itu adalah pemandangan yang sangat menakutkan Garis keturunan leluhur setengah bela diri secara paksa diserap oleh Biksu Daming menggunakan keterampilan rahasia dan tubuhnya terkoyak Bab 1437, Penekanan Lengkap Dalam sekejap mata, garis keturunan leluhur setengah bela diri anggur darah disempurnakan dan diserap oleh Biksu Daming juga Mata Biksu Daming berkilat dingin Kepala leluhur setengah bela diri anggur darah tampaknya telah diiris oleh sesuatu yang sangat tajam dan terbelah menjadi dua secara perlahan, mengungkapkan roh esensi di dalamnya Biksu Daming mengulurkan tangan dan menangkap roh esensi ini di telapak tangannya serta dia terus memburu empat leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya Su Zemo sedikit mengernyitkan alisnya Biksu Daming jelas bukan orang yang baik hati Namun, dia tidak membunuh esensi Spirit of the Bloodfin Half Martial Ancestor, tampaknya ada makna yang lebih dalam dari itu Bang, bang, bang Penatua Changsi dan tiga leluhur setengah bela diri lainnya menyerang dengan liar, ingin menghilangkan segel spasial Gunung Enam Bintang Namun, mereka tidak dapat menemukan simpul spasial Jika mereka ingin menerobosnya dengan kekerasan, mereka akan membutuhkan beberapa hari setidaknya untuk melakukannya Biksu Daming terbang di udara dengan satu tangan di belakang punggungnya Memegang roh esensi dari dua leluhur setengah bela diri anggur darah di telapak tangannya, dia berjalan dengan santai Semuanya, kita hanya bisa bertarung sampai mati Penatua Changsi memiliki ekspresi yang mengerikan saat dia berkata dengan suara yang dalam Tiga leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya menelan ludah dan menganggup juga Mereka berkumpul dengan cepat dengan ekspresi muram dan menatap mong daming lekat-lekat Rekan Taois, kami tidak mengenal Anda sama sekali Mengapa kamu mencoba membunuh kami? Nada suara elder Changsi akhirnya melunak Kalian juga tidak mengenal para pembudidaya di sini Kenapa kalian harus membunuh mereka? Biksu daming bertanya sebagai gantinya Kau berbeda dari mereka, mereka hanya semut Penatua Changsi terus membujuk, kamu sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu di alam tubuh bersama Kamu benar-benar layak mendapatkan rasa hormat dari ras Blutfin Oh Biksu daming tidak menghentikan langkahnya dan berkata dengan acuh tak acuh Namun, kalian semua juga semut bagiku Sebagai salah satu ras primordial, ini mungkin pertama kalinya ras Blutfin dipandang sebagai semut oleh orang lain Tidak banyak orang di dunia ini yang memenuhi syarat untuk memiliki keberanian untuk mengatakan kata-kata seperti itu Menyerang Tiba-tiba, Penatua Changsi berteriak Setelah percakapan singkat, dia menyadari bahwa tidak mungkin baginya untuk memohon pada orang ini untuk melepaskan mereka Satu-satunya cara dia bisa melarikan diri hidup-hidup adalah dengan bertarung dengan nyawanya Penatua Changsi tidak melepaskan seni Dharma apapun tetapi segera merilis keterampilan rahasia roh esensi Tiga leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya memiliki pemahaman diam-diam dan menyerang pada saat yang sama Melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka Empat labu berwarna darah yang diringkas dari keterampilan rahasia roh esensi keluar dari kesadaran Empat leluhur setengah bela diri dan menabrak Biksu daming Berdengung Meskipun keterampilan rahasia roh esensi dari empat leluhur setengah bela diri dilepaskan secara diam-diam, kekosongan itu bergetar Biksu daming tidak bergerak sama sekali, seolah-olah dia membeku dan membiarkan keempat labu darah kesadaran roh menabrak gelabelanya Kita berhasil Mata empat leluhur setengah bela diri anggur darah menyala dan mereka mengungkapkan ekstasi Biksu daming sepertinya dia tidak berhasil bereaksi dan dikejutkan oleh empat keterampilan rahasia roh esensi Mereka tidak menyangka itu Setelah keterampilan rahasia roh esensi memasuki kesadaran seseorang, itu akan menghadapi roh esensi secara langsung Bahkan jika dia memiliki senjata dermik pertahanan roh esensi, akan sulit baginya untuk bertahan melawan keterampilan rahasia roh esensi dari empat leluhur setengah bela diri Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat menakutkan meledak dari gelabela Biksu daming Angin sepoi-sepoi bertiup dan mengangkat rambut di dahinya, memperlihatkan bekas luka darah tipis di gelabelanya Pada saat itu, garis darah tampak menjadi lebih merah, seolah-olah mata berwarna darah akan terbuka Biksu daming baik-baik saja Keterampilan rahasia roh esensi dari empat leluhur setengah bela diri memasuki gelabela Biksu daming tetapi seolah-olah mereka benar-benar hilang oleh bekas luka darah Su Zemo tidak terkejut dengan itu Kembali ke kuil kuno Grand Primordium, bahkan ketika pedang teratai hijau miliknya memasuki gelabela Biksu daming, pedang itu kembali tanpa hasil Tiba-tiba, Su Zemo mengerutkan kening, merasa bahwa dia telah melewatkan sesuatu yang penting Kakamu adalah surgawi Penatua Changsi menunjuk Biksu daming, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan suaranya bergetar ketakutan Biksu daming tersenyum lembut dan mengulurkan telapak tangannya, meraih ke arah Penatua Changsi dengan lembut melalui kehampaan Uff! Tubuh Penatua Changsi sepertinya diremas oleh sepasang tangan tak terlihat dan meledak seketika, berubah menjadi kabut darah Roh esensinya juga ditangkap oleh Biksu daming dengan santai Biksu daming melangkah maju dan tiba di samping tiga leluhur setengah bela diri anggur darah Dia hanya mengangkat salah satu tangannya dan membalik telapak tangannya untuk menekan mereka bertiga Tiga leluhur setengah bela diri anggur darah merasakan bahaya dan menyalurkan kekuatan dharmic spirit esens mereka seperti orang gila, melepaskan banyak jimat, seni dharma, dan senjata dharma Ini adalah pertaruhan terakhir dari leluhur setengah bela diri sebelum kematian mereka Tubuh Biksu daming terlalu menakutkan setelah menggabungkan empat karakteristik dharma tertinggi Bahkan melawan serangan liar dari tiga leluhur setengah bela diri anggur darah, dia tidak punya niat untuk menghindar atau mundur Dia menyalurkan garis keturunannya dan suara tsunami melonjak Aura mong daming juga meningkat dengan cepat Tak lama, dia menerobos titik kritis tertentu Di belakang Biksu daming, fenomena keempat facra melotot dengan tatapan membara dengan cara yang menakutkan Fenomena garis darah Tiga leluhur setengah bela diri anggur darah berseru Seni dharma mereka hancur seketika di hadapan empat facra Saat itu, tatapan Su Zimo membeku Dia bisa dengan jelas melihat Biksu daming mengerutkan kening dengan ekspresi sedih Perasaan yang diberikan Biksu daming kepadanya adalah bahwa dia cerdas, lembut, tak terduga, dan tanpa emosi Bahkan jika dia menahan rasa sakit, Biksu daming mungkin tidak akan mengungkapkannya Jika itu masalahnya, mengapa mong daming merasakan sakit saat dia mengaktifkan fenomena blutlinnya Tiba-tiba, empat facra yang baru saja disulap di belakang Biksu daming menyatu dan menjadi fenomena baru Biasanya, perpaduan empat facra seharusnya membuat mereka lebih suci dan bermartabat Namun, pada saat itu, ki iblis yang berdarah dan deras muncul di belakang Biksu daming Mengaung Sosok itu memiliki fitur buram dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas Itu menyerang tiga leluhur setengah bela diri anggur darah dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga Mata Biksu daming tertutup dan tubuhnya sedikit gemetar, seolah-olah dia sedang menanggung siksaan yang luar biasa Tiba-tiba, sosok itu bergerak dan menerjang ke arah tiga leluhur setengah bela diri anggur darah Di udara, itu berubah menjadi wajah manusia raksasa berwarna darah dan membuka mulutnya yang berdarah untuk melahap mereka bertiga Senjata Dharma di udara dilahap oleh mulut raksasa dan redup dalam sekejap mata Mereka jatuh dari udara dan berubah menjadi tumpukan besi tua Ah! Tiga leluhur setengah bela diri anggur darah menjerit nyaring Namun, tidak ada gunanya tidak peduli bagaimana mereka melawan, mereka masih dimakan oleh wajah manusia berwarna darah Bro, bro! Wajah manusia berwarna darah menelan seteguk besar darah Tubuh tiga leluhur setengah bela diri anggur darah layu dengan kecepatan yang terlihat Saat itu, Biksu daming menyentuh gelabelannya dengan lembut dan melantunkan bahasa sansekerta Tiba-tiba, matanya terbuka dan mereka mendapatkan kembali kejernihannya Fenomena blutlinnya dan wajah manusia berwarna darah secara bertahap memudar juga Dalam waktu singkat itu, tiga leluhur setengah bela diri anggur darah memiliki garis keturunan mereka yang tersedot kering Hanya menyisakan kulit dan tulang mereka dan roh esensi yang ngeri Bab 1438, Pencarian Jiwa Biksu daming maju dan menangkap roh esensi dari tiga leluhur setengah bela diri anggur darah juga Pada saat itu, roh esensi dari enam leluhur setengah bela diri anggur darah dipenjara oleh Biksu daming Biksu daming memiliki ekspresi acu tak acu saat bola cahaya transparan muncul di telapak tangannya Roh esensi Penatua Changsi dan leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya dipenjara di dalam Tiba-tiba, ki iblis hitam muncul di permukaan bola cahaya dan melingkar ke arah roh esensi dari enam leluhur setengah bela diri anggur darah seolah-olah itu hidup Dalam sekejap mata, banyak iblis hitam melingkari roh esensi dari enam leluhur setengah bela diri anggur darah dan membatasi mereka seperti rantai Seni Pencarian Jiwa Seru Su Zimo Apa yang Mong Daming rilis sekarang adalah skill rahasia, pencarian jiwa, dari Sutra Benifian Hati Dao Di tanah warisan Dao, Su Zimo menggunakan keterampilan rahasia itu untuk mendapatkan manual guntur hijau dalam ingatan Dao Ben Zephir Thunder dan menggabungkannya untuk mendapatkan bagian penyempurnaan roh kekosongan besar yang lengkap Untuk berpikir bahwa Biksu Daming tahu keterampilan rahasia sekte iblis juga Semakin dia berinteraksi dengan Biksu Daming, semakin dia bisa merasakan betapa menakutkannya orang ini Faktanya, Su Zimo curiga bahwa ada kemungkinan besar Biksu Daming masih menahan kekuatan tempurnya Apa yang dia mau? Apakah dia mencari ingatan dari enam leluhur setengah bela diri anggur darah karena ada rahasia atau karena dia ingin mendapatkan beberapa teknik kultivasi? Su Zimo bingung Tindakan Biksu Daming jelas bukan keputusan mendadak, dia telah merencanakan ini sejak lama Sejak awal, dia tidak membunuh leluhur setengah bela diri anggur darah hanya untuk saat ini Roh esensi dari enam leluhur setengah bela diri anggur darah layu dengan cepat Tiba-tiba Roh esensi dari leluhur setengah bela diri anggur darah meledak dan hancur Seni pencarian jiwa memiliki peluang kegagalan yang tinggi Jika roh esensi yang menjalani seni pencarian jiwa menolak terus-menerus dan mempengaruhi prosesnya, itu akan gagal Tak lama, roh esensi penatua changsi meledak juga dan dia mati Dua roh esensi leluhur setengah bela diri anggur darah mati berturut-turut dan jelas bahwa Biksu Daming tidak mendapatkan apapun dari ingatan mereka Namun, ekspresinya tenang dan tidak ada tanda-tanda frustrasi atau kesedihan saat dia terus menggunakan seni pencarian jiwa Tidak ada kejutan lagi setelahnya Biksu Daming menutup matanya dan mencari melalui ingatan empat leluhur setengah bela diri untuk apa yang dia butuhkan Puncak tujuh pembunuhan Dalam waktu singkat itu, roh esensi dan kekuatan Dharma Su Zimo telah pulih secara signifikan Dia tiba di tempat Teng Lingzi meninggal dan mengambil tas penyimpanan yang terakhir di bawah tumpukan mayat mengerikan Mengedarkan kesadaran rohnya, Su Zimo menghapus jejak kesadaran roh di tas penyimpanan dan membukanya Ada banyak obat mujarab dan senjata Dharma di tas penyimpanan Di dunia kultivasi, itu adalah harta kelas superior Namun, mereka tidak menarik minat Su Zimo Tubuhnya adalah teratai hijau kreasi kelas tujuh, senjata Dharma apa yang bisa dibandingkan dengannya Bahkan labu darah Teng Lingzi pecah oleh lotus hijau penciptaan Tiba-tiba, Su Zimo memusatkan pandangannya pada sepotong kayu Potongan kayu itu tampak sangat tua dan panjangnya lebih dari sepuluh kaki Itu setebal tong air dan memancarkan sejumlah besar kekuatan hidup dengan sedikit kehangatan Selanjutnya, Su Zimo memiliki keakraban yang tak terlukiskan terhadap potongan kayu itu Tanpa kesalahan, ini seharusnya kayu Ashoka Bunga saraca telah lama menyatu ke dalam tubuhnya Oleh karena itu, dia merasakan keakraban saat menghadapi kayu Ashoka Melihat potongan kayu besar itu, Su Zimo merasa emosional dan menghela nafas dalam hati Karena sepotong kayu itulah sekte duel selatan dihancurkan dan ratusan ribu pembudidaya dimakamkan di sini dengan keluhan Saat itu, Su Zimo merasakan sesuatu dan melihat ke atas Biksu Daming telah menyelesaikan seni pencarian jiwa dengan ekspresi tenang Bahkan Su Zimo tidak tahu apakah Biksu Daming mendapatkan apa yang dia butuhkan Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Biksu Daming Tidak ada yang tahu rencana Mong Daming juga Setelah seni pencarian jiwa, roh esensi dari dua leluhur setengah bela diri anggur darah sudah mati Adapun dua leluhur setengah bela diri anggur darah lainnya, roh esensi mereka bingung dan kehilangan ingatan mereka Mereka benar-benar tercengang Biksu Daming menggosok tangannya dengan santai dan membunuh dua roh esensi leluhur setengah bela diri Sebelum menuju ke puncak tujuh pembunuhan Agar adil, Su Zimo tidak tahu apakah Biksu Daming sekarang baik atau jahat Budis, iblis, musuh atau bahkan teman Dia tidak bisa mengkonfirmasi apapun Seolah-olah kebaikan, kejahatan, Buddha, iblis, dan kebenaran telah menyatu dengan sempurna ke dalam orang ini tanpa sedikitpun kecanggungan Meskipun Biksu Daming membantunya sebelumnya, dia tidak akan terkejut jika Biksu Daming tiba-tiba membunuhnya di saat berikutnya Meski begitu, Su Zimo tidak pergi Dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya, mungkin dia bisa mendapatkan jawaban dari Biksu Daming Sepertinya kamu punya banyak pertanyaan Saat itu, Mong Daming menginjakan kaki di Seven Kills Peak dengan tatapan bijak Seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo, dia bertanya dengan senyum palsu Ya, Su Zimo tidak menyembunyikan apapun dan bertanya langsung, apakah anda Biksu Daming? Segala sesuatu tentang identitas Biksu Daming hanyalah spekulasi Su Zimo Karena itu, dia harus mengkonfirmasi masalah ini terlebih dahulu Aku dulu Biksu Daming tersenyum lembut dan tidak menyembunyikan apapun Itu adalah sebuah pengakuan Su Zimo menganggup dan bertanya lagi, dalam pertempuran lembah langit dan bumi, seorang ahli bersembunyi di kegelapan Meskipun dia tidak muncul sepanjang waktu, dia menyerang berkali-kali Itu kamu, kan? Ya Biksu Daming tersenyum Kemampuan yang luar biasa Su Zimo berkata, semua ahli dunia berada di bawah kendali anda dan anda tidak meninggalkan apapun Menakjubkan Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, tapi tidak peduli apa, saya hanya berhasil melarikan diri berkat bantuan anda Aku bersyukur Tidak apa-apa, itu hanya masalah kenyamanan Biksu Daming tersenyum Sama saja hari ini, saya di sini karena saya punya motif lain, jadi saya membantu anda karena kenyamanan Petik 2 Oh Su Zimo mengangkat alisnya dan tiba-tiba bertanya Jika saya tidak salah, anda seharusnya sudah tiba di sini sejak lama, kan? Kenapa kamu baru muncul setelah aku bertarung melawan ras Blutfin sampai akhir? Tentu saja, itu mudah dijelaskan Biksu Daming ingin menunggu sampai dia lelah bertarung dengan ras anggur darah sebelum berdiri sehingga dia bisa membersihkan kekacauan dengan mudah Namun, Su Zimo merasa bahwa ini bukanlah pikiran sejati Biksu Daming Biksu Daming pasti punya motif lain Cukup benar Biksu Daming terdiam sesaat ketika mendengar pertanyaan Su Zimo Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, saya ingin melihat apakah anda akan menggunakan sutrafian penyempurnaan darah dalam situasi putus asa itu Dan jika aku melakukannya Su Zimo menyipitkan matanya dan bertanya Aku mungkin akan membunuhmu Biksu Daming menjawab dengan acuh tak acuh Su Zimo bisa merasakan bahwa Biksu Daming tidak bercanda Bab 1439, asal usul darah iblis Mengapa? Tanya Su Zimo Jika dia tidak salah, Biksu Daming telah mengembangkan teknik iblisnya ke tingkat yang menakutkan dan bahkan menurunkan fenomena garis darah Faktanya, fenomena Blutlin itu bahkan melampaui fenomena Mong Daming tentang biara-biara Buddha Itu memang alasan yang cukup konyol bagi Biksu Daming untuk memicu niat membunuhnya terhadap Su Zimo Jika Su Zimo menggunakan sutrafian penyempurnaan darah Biksu Daming terdiam sejenak dan tidak langsung menjawab pertanyaan Su Zimo Dia hanya berkata dengan penuh arti Anggap saja kamu sudah lupa tentang teknik iblis itu Jangan pernah menggunakannya Itu adalah sesuatu yang Su Zimo sadari sejak lama bahkan tanpa pengingat dari Biksu Daming Oleh karena itu, sejak dia keluar dari Tosan Demon Valley Pemikiran untuk mengaktifkan sutra iblis penyempurnaan darah Bahkan di ambang kematian tidak pernah terlintas di benaknya Teknik iblis ini tampaknya mirip dengan teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Ras Blutfin Su Zimo mengingat spekulasi menakutkan yang berputar di benaknya sebelumnya dan diselidiki Biksu Daming berkata, sutra vien pemurnian darah diciptakan dari teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Ras Blutfin untuk memulai Namun, itu jauh lebih kuat daripada teknik kultivasi Ras Blutfin Meskipun Ras Blutfin haus darah, mereka membutuhkan darah segar Itulah mengapa mereka membesarkan para pembudidaya ini dari sekte duel selatan Dan memastikan bahwa darah segar dapat diserap dan dimurnikan setiap saat Namun, sutra vien pemurnian darah berbeda Kamu juga harus tahu itu Su Zimo mengangguk Hal yang menakutkan tentang sutra vien penyempurnaan darah adalah bahwa ia dapat memperbaiki semua garis keturunan untuk digunakan sendiri Bahkan di medan perang di mana banyak pembudidaya mati Itu masih bisa memperbaiki mereka dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri Su Zimo memelototi Biksu Daming dan bertanya lagi Bagaimana Daul Lord Blutfin di masa lalu mempelajari teknik kultivasi dan keterampilan rahasia Ras Blutfin Kamu seharusnya sudah menebaknya berdasarkan pemikiranmu, kan? Meskipun Biksu Daming mengungkapkan rahasia besar, nadanya tenang Blutfin adalah setengah dari klan Blutfin Dia adalah sisa dari Ras Blutfin Memang Sebelumnya, Su Zimo memikirkan kemungkinan bahwa Daul Lord Blutfin terkait dengan Ras Blutfin Untuk berpikir bahwa Daul Lord Blutfin adalah sisa dari Ras Blutfin Apakah dia masih hidup? Su Zimo akhirnya mengajukan pertanyaan terbesar di benaknya Biksu Daming menundukkan kepalanya sedikit dalam diam Saya tidak tahu Lama kemudian, Biksu Daming berkata dengan lembut dengan ekspresi yang bertentangan, mungkin Dia sepertinya tidak ingin membicarakan masalah ini dan mengubah topik pembicaraan Ada pertanyaan lain Su Zimo tahu bahwa dengan cara Biksu Daming bertindak Bahkan jika dia terus mendesak masalah ini, dia tidak akan bisa mendapatkan jawaban Merenung sejenak, Su Zimo bertanya, di mana orang-orang yang selamat dari sekte duel selatan Biksu Daming berkata, mereka baik-baik saja Sebelum itu, saya menggunakan kuil kuno Grand Primordium untuk membawa mereka pergi dari Gunung Bintang 6 Mereka seharusnya sudah melarikan diri sejak lama Petik 2 Di mana Ming Zen? Su Zimo bertanya lagi, Biksu kecil di sampingku Bagaimana menurut Anda? Biksu Daming bertanya dengan senyum palsu dan tatapan yang dalam Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia berkata, Ming Zen tidak pergi sama sekali dan masih di sini Itu benar Biksu Daming menganggup dan melambaikan lengan bajunya Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Su Zimo beriak seperti air Sosok Ming Zen berangsur-angsur muncul Pada saat itu, Ming Zen mengerucutkan bibirnya erat-erat Dia berada di ambang terobosan dan tubuhnya yang kurus basah kuyup oleh keringat Kemampuan luar biasa Su Zimo tidak bisa tidak memuji Sebenarnya, Su Zimo selalu ragu Itu hanya logis bahwa Biksu Daming dapat memindahkan semua orang dari sekte duel selatan secara diam-diam Bagaimanapun, dia telah bertarung melawan Ras Glutfin saat itu Semua orang dari sekte duel selatan dibesarkan jauh dan tidak ada yang memperhatikan mereka Itulah alasan mengapa Biksu Daming dapat membawa begitu banyak orang yang masih hidup dari Gunung Enam Bintang Namun, Ming Zen berada tepat di sisinya tepat di bawah hidung banyak tokoh perkasa anggur darah dan leluhur setengah bela diri Bagaimana Biksu Daming bisa membawa Ming Zen pergi secara diam-diam Sekarang, Su Zimo akhirnya mengerti Ming Zen tidak pergi sama sekali Namun, Biksu Daming memanfaatkan momen ketika Su Zimo bertarung melawan para ahli dari Ras Anggur Darah Dan melepaskan teknik ilusi untuk menyembunyikan Ming Zen Su Zimo telah menyaksikan kecemerlangan teknik ilusi Biksu Daming di kuil kuno Grand Primordium Namun, masih mengagumkan bahwa dia mampu menipu begitu banyak tokoh perkasa dari Ras Anggur Darah dan dia Tentu saja, jika Su Zimo tidak bertarung melawan para ahli dari Ras Anggur Darah Biksu Daming secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk menyerang Apalagi menyembunyikan semuanya Ada apa dengan formasi Bintang Enam Duel Selatan? Su Zimo bertanya, ada enam leluhur setengah bela diri Anggur Darah yang menjaga Gunung Enam Bintang Bahkan jika metodemu luar biasa, tidak mungkin bagimu untuk menyusup secara diam-diam Dan membentuk formasi yang begitu misterius dan kuat tanpa mendeteksi sosok perkasa Blutfin atau leluhur setengah bela diri Formasi Array harus digambar terlebih dahulu Ini adalah proyek yang sangat besar yang menghabiskan energi mental dan fisik paling banyak Formasi Enam Bintang Duel Selatan bahkan bisa membunuh sosok perkasa tubuh bersama dengan mudah Tanpa sekitar satu tahun, akan sulit untuk mengaturnya Itu juga alasan mengapa Su Zimo bingung Formasi Bintang Enam Duel Selatan Mata Biksu Daming dipenuhi dengan kenangan saat dia berkata perlahan dengan ekspresi sedih Daerah Sekte Duel Selatan itu unik Enam puncak utama lahir secara alami dan sesuai dengan bintang-bintang di langit untuk memulai Petik 2 40 ribu tahun yang lalu, Master Pendiri Sekte Duel Selatan datang ke sini dan menemukan medan yang aneh ini Dia kemudian mendirikan sektenya di sini Saat menyebutkan Master Pendiri Sekte Duel Selatan, Biksu Daming menghela nafas dengan lembut Saya memiliki hubungan yang baik dengannya dan dia mengundang saya Kami adalah orang-orang yang mengatur formasi enam bintang duel selatan ini bersama-sama Petik 2 Sayangnya, ketika teman lama saya meninggal, Sekte Duel Selatan tidak lagi memiliki penerus Tak seorang pun di Sekte bisa mengaktifkan formasi ini dan itu ditinggalkan Petik 2 Biksu Daming menghela nafas sedih Dalam hal ini, formasi ini memang dibentuk oleh Biksu Daming Namun, itu didirikan 40 ribu tahun yang lalu Setelah 40 ribu tahun, Biksu Daming telah kembali ke tempat lama ini Namun, banyak hal telah berubah dan dunia telah berubah Kesedihan dan kehilangan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh siapapun Dia adalah teman lama dengan Master Pendiri Sekte Duel Selatan Itu mungkin alasan yang sama mengapa dia menyelamatkan semua orang dari Sekte Duel Selatan Formasi 6 Bintang Duel Selatan tidak memiliki mata formasi Biksu Daming tiba-tiba bertanya, saya mendengar bahwa Anda memiliki beberapa pencapaian dalam formasi susunan juga Jika Anda jatuh ke dalam formasi 6 Bintang Duel Selatan, bagaimana Anda akan menghilangkannya? Pertanyaannya seperti ujian Merenung sejenak, Su Zemo berkata, formasi 6 Bintang Duel Selatan menggunakan 6 puncak utama sebagai media untuk menarik kekuatan bintang-bintang di langit Di permukaan, tidak ada mata formasi Namun, pada kenyataannya, 6 puncak utama telah menggantikan mata formasi Petik 2 Selama aku bisa menghancurkan salah satu puncak utama, formasi secara alami akan runtuh dengan sendirinya Bagus-bagus-bagus Biksu Daming mengangguk berulang kali Kamu benar-benar memenuhi reputasimu sebagai monster terkuat yang beringkarnasi dalam sejarah Biksu Daming adalah salah satu monster yang belum pernah terjadi sebelumnya yang beringkarnasi Dan mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mendapatkan penilaian seperti itu darinya Sebenarnya, keduanya memendam sedikit kekaguman terhadap yang lain di dalam hati mereka Bab 1440, Rahasia Lencana Pembunuh Ras Primordial telah memasang lencana pembunuh mereka padamu Kamu harus berhati-hati Biksu Daming berkata, di antara monster yang beringkarnasi dari generasi ini, Teng Lingzi adalah yang terlemah Kaisar Cakrawala Ras Dewa, Dewi Siausiang, Pangeran Ketujuh Gagak Emas, Raksasayu dari Ras Raksasa, dan Tuan Muda Arcanegos dari Ras Penyihir semuanya harus mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Anda Sebenarnya, jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, Suzimo bisa menekan monster yang beringkarnasi dari Ras Primordial ini Namun, jika pihak lain membawa banyak sosok perkasa, leluhur setengah bela diri atau memasang jebakan apapun, Suzimo akan sulit menghadapinya Tentu saja, selama dia bisa berkultivasi ke alam tubuh bersama yang disempurnakan dan menyempurnakan kekuatan dharmanya hingga batasnya Tidak ada yang akan menjadi ancaman baginya kecuali seorang patriark menyerang Waktu Yang dia butuhkan saat ini adalah waktu Saat itu, Biksu Daming berkata, waktumu tidak banyak lagi Pemusnahan Ras Blutfin di Six Stars Mountain akan menyebar ke Ras Blutfin dan mengejutkan seluruh dunia kultivasi tak lama lagi Lebih dari 10.000 makhluk Ras Blutfin mati di sini 50 sosok perkasa, 6 leluhur setengah bela diri dan bahkan Tuan Muda dari Ras Anggur Darah Dengan kerugian yang begitu besar, ada kemungkinan besar bahwa seorang patriark dari Ras Anggur Darah akan memburumu Su Zemo mengangkat alisnya, setengah dari makhluk Ras Blutfin di sini mati di tanganmu Jika seorang patriark keluar, kamu juga tidak akan bisa bersembunyi, kan? Siapa yang tahu aku ada di sini? Biksu Daming bertanya dengan senyum palsu Para pembudidaya dari sekte duel selatan, kata Su Zemo secara naluriah Biksu Daming menggelengkan kepalanya dan tersenyum Meskipun saya membawa mereka pergi dari Six Stars Mountain, saya tidak muncul sepanjang waktu Mereka hanya melihatmu turun di Six Stars Mountain untuk bertarung melawan para ahli dari Ras Blutfin Kali ini, ketika mereka pergi dan mendapatkan berita tentang kehancuran Ras Anggur Darah Gunung 6 Bintang Mereka hanya akan berpikir bahwa semuanya adalah ulahmu dan tidak ada yang akan tahu bahwa aku muncul Su Zemo terdiam Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa Biksu Daming telah memindahkan semua orang dari sekte duel selatan sebelumnya Bukan karena dia khawatir tentang keselamatan mereka Itu karena dia tidak ingin mengekspos jejaknya Semua makhluk Ras Blutfin di Six Stars Mountain sudah mati Saat ini, selain Su Zemo, tidak ada orang lain yang tahu kebenarannya Namun, Biksu Daming tahu bahwa Su Zemo tidak akan mempublikasikan masalah ini Ada kemungkinan besar bahwa Biksu Daming telah mencapai semacam tujuan Dengan turun di Gunung 6 Bintang kali ini Untuk mencari melalui ingatan 6 leluhur setengah bela diri Anggur Darah Namun, dia tidak mengekspos jejaknya dan benar-benar keluar dari hal-hal Itu sama untuk pertempuran di surga dan lembah bumi Biksu Daming tidak muncul tetapi dia adalah pemenang akhirnya Kekuatan tempurnya sudah lebih unggul dari rekan-rekannya Ditambah dengan kebijaksanaannya yang dalam dan kemampuan liciknya Yang jauh melampaui orang lain Seseorang seperti itu hampir tak terkalahkan tanpa kelemahan apapun Sampai titik kultifasinya ini Su Zemo telah menemui banyak teladan dan inkarnasi monster seperti Dien Namun, dia terlalu lemah dibandingkan dengan Mong Daming Jika Biksu Daming ingin membunuh Dien Dia mungkin tidak perlu melakukannya sendiri Dia bisa melakukannya dengan skema dan Dien bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati Namun, seseorang yang menakutkan seperti ini juga dikalahkan di masa lalu Dia ditekan selama 40 ribu tahun Saat itu, Biksu Daming berkata Seharusnya ada kayu Ashoka di tas penyimpanan Teng Lingsi Pohon Ashoka adalah pohon suci dari biara-biara Buddha Adapun Anda, Anda mengembangkan buddhisme dan tubuh Anda adalah penciptaan terate hijau Kayu Ashoka ini adalah tonik yang bagus untukmu Jika kamu dapat menyerap kayu Ashoka ini sepenuhnya Kamu akan dapat menembus ke alam tubuh konjoin tahap menengah dengan mudah Dan bahkan mungkin mencapai alam tubuh konjoin tahap akhir Su Zemo mengangguk Namun, Biksu Daming mengubah topik pembicaraan Seperti yang aku katakan, kamu tidak punya banyak waktu lagi Bagaimana apanya? Su Zemo sedikit mengernyit Begitu saya meninggalkan gunung enam bintang Saya akan menemukan tempat terpencil untuk bersembunyi Bahkan jika seorang patriark dari ras anggur darah keluar Apakah dia dapat menemukanku? Itu adalah rencana Su Zemo Sekarang Biksu Daming baik-baik saja, dia tidak lagi khawatir Oleh karena itu, Su Zemo berniat untuk tertidur setelah meninggalkan gunung bintang enam Dan menyerap semua kayu Ashoka sebelum keluar Tentu Biksu Daming berkata dengan keyakinan Leluhur ras anggur darah bukanlah satu-satunya yang dapat menemukanmu Masing-masing dari mereka bisa Hmm, setelah merenung sejenak, Su Zemo bergumam, lencana pembunuh Itu benar Biksu Daming berkata perlahan Setelah ras anggur darah melepaskan lencana pembunuh padamu Kamu mendapatkan aura yang unik Kemanapun Anda pergi, mereka akan dapat merasakan Anda Lencana pembunuh dari ras primordial lainnya memiliki efek yang sama Jadi begitu Tiba-tiba, Su Zemo tercerahkan Tidak heran mengapa Teng Lingzi harus mengeluarkan lencana pembunuh Bahkan ketika dia akan mati Selanjutnya, alasan mengapa dia mengatakan bahwa Su Zemo akan diburu Oleh ras anggur darah selama sisa hidupnya dan harus mati adalah karena lencana pembunuh Jika lencana pembunuh benar-benar kuat, Su Zemo akan ditemukan oleh ras anggur darah Kemanapun dia pergi, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memurnikan kayu Ashoka Kamu berpengalaman dalam keterampilan rahasia budis dan iblis Apakah kamu bisa menghilangkan lencana ini? Su Zemo menatap Biksu Daming dan bertanya dengan suara yang dalam Mengingat metode yang ditampilkan oleh Biksu Daming sekarang, dia hampir maha kuasa dan tahu segalanya Su Zemo tidak akan terkejut jika dia bisa menghilangkan lencana pembunuh Biksu Daming tersenyum dan menggelengkan kepalanya Aku tidak bisa Setelah jeda singkat, dia melanjutkan Namun, ada tempat yang bisa kamu coba Jika para ahli di sana bersedia melakukan sesuatu, mereka mungkin bisa menghilangkan lencana pembunuh ini Dimana? Tanya Su Zemo Biksu Daming berkata, Istana Enigma Saat menyebutkan Istana Enigma, orang pertama yang diingat Su Zemo adalah Lin Suanji Dan lelaki tua dengan mahkota konfusianisme Orang kedua yang dia ingat adalah seseorang yang disebut rahasia surgawi Dan juga tahu sutrafien penyempurnaan darah Rahasia surgawi adalah orang yang bersekongkol untuk menangkap roh malam Dan membuat jebakan di lembah surga dan bumi untuk memancing Su Zemo Sehingga dia bisa bertarung melawan sekte besar, vaksi, dan ras primordial Dia ingin memanfaatkan pertempuran itu untuk memperbaiki garis keturunan surga dan lembah bumi Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan membuka jalan bagi Biksu Daming Sebelum bergegas ke surga dan lembah bumi Su Zemo menerima peringatan dari Lin Suanji Selanjutnya, tulisan tangannya ditulis dengan tergesa-gesa Mungkinkah sesuatu terjadi pada Istana Enigma? Benar Biksu Daming melanjutkan Aku juga menerima kabar bahwa kakakmu harus bergegas ke Istana Enigma Kakak laki-laki Su Zemo tertegun sejenak sebelum menyadari Kakak Yan Bechen Asura? Iya Biksu Daming mengangguk Kembali dalam pertempuran lembah surga dan bumi Asura mengejar rahasia surgawi Namun, Istana Enigma memiliki banyak keterampilan rahasia Rahasia surgawi memiliki teknik melarikan diri yang kuat dan melarikan diri sepanjang jalan Meskipun Asura mengejarnya sejauh ribuan kilometer Dia masih berhasil kembali ke Istana Enigma Selanjutnya, dia memanfaatkan kekuatan Istana Enigma untuk membalas dan melukai Asura dengan parah Petik 2 Jika aku tidak salah, Asura seharusnya menuju untuk membalas dendam kali ini Awalnya, Su Zemo ragu-ragu Namun, ketika dia mendengar itu, dia membuat keputusan untuk segera menuju ke Istana Enigma Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.